Berdasarkan rekaman suara yang diunggah oleh Hotman Paris, saat diculik korban sempat menelpon dan meminta untuk dikirim uang. Awalnya korban meminta 13 juta rupiah kepada keluarga agar bisa selamat. Uang tersebut sudah dikirimkan dan sudah ditebus. Insiden tersebut terjadi dua minggu sebelum terduga pelaku dianiaya Okbumpas Pampres hingga tewas. Kemudian saat penganiayaan kedua, korban kembali memohon kepada keluarganya untuk dikirim uang 50 juta rupiah. Saat menelpon, korban memohon Samlil menangis diduga saat dianiaya. Akibat penganiayaan tersebut, pelaku mengalami sejumlah luka, yakni patah tulang dirusuk, raham serta sejumlah luka di bagian tubuh lain. Video rekaman saat korban menelpon beredar luas di media sosial meminta dikirimi uang 50 juta rupiah. Dalam percakapan tersebut juga terdengar bahwa Imam Maskur menyebutkan bahwa ia sedang dipukuli. Insiden ini berawal pada 12 Agustus 2023. Imam Maskur didatangi pelakul lalu dibawa pergi secara paksa. Terkait kasus ini, Ketua Komite 1 di PRRI, Fahrul Razim, memberikan tanggapan. Ia secara tegas meminta agar Oklumpas Pampers pelaku penganiayaan warga Aceh di Jakarta untuk dipacat. Permintaan tersebut disampaikan langsung ke Panglima TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh pada pagi ini mendengarkan informasi yang viral di media terkait dengan meninggalnya warga Biren atas nama Imam Maskur Di mana telah dilakukan penyiksaan hingga menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh Oklumpas Pampers atas nama RM Oleh karena itu, saya meminta agar ditegakkan keadilan yang seadil-adilnya dan juga dipindah secara tegas sekeras-kerasnya kepada Oklumpas dan beberapa orang yang terlibat terhadap kasus ini. Hal ini penting karena mengingat proses perdamaian Aceh yang sudah berjalan 18 tahun di mana nama TNI dan nama Pas Pampers sangat baik di mata rakyat Aceh Namun tercoreng oleh tindakan oknum Pas Pampers yang hari ini membuat ketidakpercayaan publik terhadap Pas Pampers sangat rancam Oleh karena itu, untuk menjaga nama baik dan juga menegakkan keadilan serta hukum Kami meminta kepada Panglima TNI, kepada Komandan Pas Pampers dan juga Komandan Pas Pampers Agar oknum yang terlibat dapat ditindak tegas dan juga dihukum sekeras-kerasnya, setegas-tegasnya hingga pemecatan Karena ini menyangkut dengan hilangnya nyawa warga Indonesia yang juga berasal dari Biren Aceh Oleh karena itu, tindakan ini tidak bisa ditolelir meskipun pada tahun 2014 pernah terjadi Oknum TNI yang melakukan pembakaran hingga menghilangkan nyawa terhadap salah satu warga Aceh yang merupakan juru parkir Di Monas dan telah ditindak tegas Namun kali ini harus kembali dilakukan tindakan tegas dan hukum ditegakkan sekeras-kerasnya Demikian, pernyataan ini saya sampaikan Terima kasih Saya Faruh Razi, Ketua Komite 1 DPDRI Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh